oke guys balik lagi bareng gue Rian dari kremen Fox dimana hari ini kita bakal review dan tutorial tentang crypto futures buat temen-temen yang baru pertama denger atau baru mau trading di crypto harusnya kotoran ini cocok untuk kalian yang dimana hari ini kita bakal pakai PrimeXBT salah satu platform trading yang cukup mudah digunakan kalau temen-temen masih baru gitu kan dan mereka cukup punya banyak fitur gitu kan dari crypto futures, CFD, copy trade dan lain-lain dan buat temen-temen yang mau nyoba kebetulan kita lagi ada kerjasama bareng PrimeXBT juga jadi kalau temen-temen registrasi PrimeXBT lewat link yang ada di description itu temen-temen bakal dapet 20% trading bonus di deposit awal gitu kan jadi misal temen-temen buka akun pakai link yang di bawah deposit misal 1000 dollar itu bakal langsung dapet 200 trading bonus 200 dollar trading bonus jadi 20% nya bakal langsung masuk ke akun kalian ini lumayan kan misal temen-temen deposit 10.000 dollar ya dapet 2000 dollar gitu kan trading bonusnya jadi total 12.000 yang masuk ke akun temen-temen jadi cukup lumayan buat temen-temen coba dan dia ada di website karena kita pakai laptop lah ya jadi kita bakal jatuhin pakai website tapi ada juga via appsnya di ios di antur juga udah ada temen-temen tinggal download dan cobain langsung pada PrimeXBT karena mudah digunakannya dan sebelum mulai gue mau jelasin secara singkat dulu tentang crypto futures buat temen-temen yang belum paham gue coba jelasin singkat aja jadi biasanya temen-temen ya di trading crypto memang kita kenal itu ada dua cara untuk trading biasanya ya commonnya nih commonnya walau kan sebenarnya di luar sana mungkin banyak banget macam-macam lain tapi umumnya ada dua yang sering dipakai oleh orang ada spot trading dan ada futures trading spot trading ini adalah trading pada umumnya investment pada umumnya temen-temen ibaratnya bisa cuan ketika harga naik ketika harga turun temen-temen rugi as simple as that si crypto atau spot trading ini nah kalau futures trading ini adalah salah satu cara tradingnya temen-temen bisa tetap cuan walau market lagi turun jadi kalau di crypto futures atau futures trading ada yang namanya buy dan sell atau long atau short ketika tetap menganalisa sesuatu crypto atau dapet sinyal ataupun itu ternyata misalnya oh Bitcoin bakal naik nih ke harga sekian ada trading plannya TPS sekian asal sekian gitu kan jual di sekian beli sekian ketika temen-temen beli long semakin harga naik itu semakin untung kalian tapi misalnya kalian analisa apa misalnya Avax gitu kan oke Avax bakal turun deh bla 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 terus kalian operasi bakal turun dan kalian trading short ya gitu kan kalian bakal operasi harga bakal turun semakin si Avax itu turun kalian semakin untung sebaliknya kalau Avaxnya malah naik kalian bakal rugi itu adalah crypto futures sedangkan kalau di spot beda kan ketika temen-temen analisa suatu chart ada di watchlist misalnya ada Avax ada Tone apalagi Cardano misalnya ah market lagi bearish turun semua ya udah kalian gak bisa trading kalau di spot gitu kalau ketika market bearish gak bisa trade kenapa karena ya harga turun semua apa yang mau kita tradein gitu kan tapi ketika futures mau market turun mau market naik gitu kan kalian bisa trading itu salah satu menariknya crypto futures dan kalian harus tahu dan memang rata-rata trader di crypto pasti mainnya di futures karena dia bisa trade in any condition market gitu kan even kayak kemarin Bitcoin turun sampai 54 ribu gitu kan ya futures happy-happy aja gitu karena dia tinggal nge short gitu kan udah dapet cuan dari sana dan ini mungkin kalau yang belum register temen-temen tinggal klik register aja di link yang di bawah dan cukup gampang udah tidak perlu QIC itu cukup menarik ya jadi kalau temen-temen sign up itu cukup gampang cuma masukin email password sign up paling kalau masalah ada email confirmation terus ya udah langsung masuk tanpa perlu QIC bisa trade itu yang cukup menarik lah jadi gak ribet gitu kan dan ini kita login dulu gitu kan dan karena video ini fokusnya memang di crypto futures ya guys jadi temen-temen bisa kalau memang mau cari tutorial awalnya kita sebenernya cuma udah ada dua video tentang PrimeXBT ada kita ngebahas fitur-fitur lengkapnya kayak disini sebenernya di PrimeXBT ada copy trade ada CFD itu ada di video top 5 atau kalau kalian mau review keseluruhannya tentang PrimeXBT temen-temen abis ini bisa cek juga video itu kalau mau ditonton gitu kan tentang 5 fitur menarik di PrimeXBT dan juga review dan tutorial keseluruhan tentang PrimeXBT termasuk cara deposit itu juga ada videonya di review dan tutorial PrimeXBT dan disini karena kita fokus ke features gue bakal jelasin juga tentang lebih dalam tentang features nah kayak tadi ya guys jadi ketika kalian udah masuk kalian tuh tinggal klik trade disini ada CFD trading dan ada crypto features karena kita judul ada crypto features otomatis kita ya bukannya crypto features kayak gitu kan guys ya nah disini mungkin kalau kalian awal banget kayak anjir no nih banyak banget button banyak banget tombol banyak banget angka gitu kan nah jadi temen-temen cukup sederhana ya sebenernya yang perlu diperhatikan pertama adalah sebenernya disini doang nih market limit stop itu doang sebenernya yang perlu diperhatikan order book ini ya lain kali lah bukan lain kali dalam artian sebenernya kalau kalian masih early ya kalau mau belajarin memang enggak tapi sebenernya untuk decide trade or no nya ya sebenernya gak terlalu banyak diperhatikan banget lah sebenernya tapi kalau kalian yang detail banget memperhatikan order book ya mungkin bisa itu mungkin koda pro lah tapi karena kita mungkin disini masih belajar awal jadi kita bakal fokus ke menu utamanya dulu aja nah untuk kita bisa trading future temen-temen ya temen-temen perlu sebuah trading plan trading plan ini apa trading plan ini adalah sebuah apa ya sebuah bentuk temen-temen mengetahui kapan belinya jual dimana cut loss dimana itu adalah fungsi trading plan gimana bisa dapetin ya pertama dengan temen-temen belajar sendiri untuk nge-setup trading plan dan tun support dan resisten menggambar chart lah atau temen-temen ya ikut grup yang gratis atau berbayar untuk tahu atau bahasa trading plan ini sinyal lah ya temen-temen banyak taunya mungkin emang sinyal sinyal itu basically kayak trading plan lah ada buy dimana TP dimana ada SL dimana nah inilah yang disebut trading plan nah misal kalian memang kalian sih harapannya kalian bisa belajar trading dulu ya dalam artinya temen-temen banyak lah kita juga ada video-video tentang trading atau temen-temen belajar trading sampai bisa bikin trading plan nah misalnya kalian memilih untuk gua mau trader bank dan gua udah bisa gitu kan nentuin TPSL fun fact ya di PrimeXBT ini memudahkan trader banget karena kayak kalian cek disini PrimeXBT ini udah connect dengan trading view jadi temen-temen tuh bisa tinggal klik yang nganalisis ini dan disini kalian bisa dengan gampang untuk nganalisisnya chart gitu kan ini tadi ada coret-coretan gua nih coba kita cek yang lain misalnya ya ini ngasal juga sih ini gua contohin aja lah ya biar-biar cepet juga gitu kan misalnya kalian mau nganalisa kayak gini aksi apa aksi gitu kan disini fiturnya lengkap gitu kan kalian mau menggambar apa pun bisa disini gitu kan kalau misalnya kalian mau narik garis gitu kan bisa disini gitu kan mau narik garis gitu kan mau tarik apapun lah gitu kan mau bikin support resistance bikin apa juga bisa gitu kan di sini langsung mau bikin apa Fibonacci misalnya gitu kan itu juga ada disini gitu kan ini gua cocok-cokin aja lah gambar-gambar aja misalnya jadi cukup lengkap di baratnya nih ini mempermudah kalian untuk bisa trade gitu kan karena misalnya oh ketemu kayak gini nih trading plannya kalian tinggal klik si trade now ini dan ya udah kalian gak perlu pindah-pindah tab pindah-pindah browser karena semua bisa langsung di premax bt ini yang menarik jadi kalau kalian trader ini mempermudah kalian jadi gak perlu buka exchanger dan juga trading view di tab yang berbeda gitu kan cukup satu aja sih premax bt ini dan ya udah udah inak buat temen-temen bisa analisa market gitu kan nah kedua mau kalian bilang ya ada yang memang kalian gambar-gambar lecar sendiri kalau mau trading ada yang mau ngikutin sinyal gua pun sejujurnya ya gak nyalah-nyalahin banget karena memang ini tuh tergantung marketnya aja kalau emang kalian punya waktu udah memang passionate di trading dan sebagainya udah punya idealisme untuk gomocuan dan mangel sendiri ya kalian bisa jadi trader kayak tadi nganalisa dulu nentuin support resistance nentuin supply demand posisi beli demand sebagainya dan nentuin trading plan atau kalian misal gue maunya ikutin sinyal aja bang kenapa karena gue gak punya waktu buat belajar misal gue gak punya waktu karena gue sibuk gue ada 9 to 5 gue jogain anak blablabla yaudah 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 gitu kan ya gak salah juga ikutin sinyal gitu kan contoh buat untuk sinyal gimana sih biasanya kayak gini nih guys bentuk kayak guys ya misalnya gue tentuin disini nih ini contohnya nih misalnya nih guys ini ada di grup coinfox gitu kan bentar nih ada pixel first ya baru listing jadi gue bisa manto pixel first nah misalnya kayak gini nih ini grup coinfox gitu kan kalian bisa cek di trabar atau di discussion ya trabar ada trabar satu ada trabar discussion nah temen-temen bisa cek disini ini ini adalah contoh trading plan atau sinyal lah biasanya gitu kan kayak disini contoh ETH atau ETH long nah kayak tadi gue bilang kan ada long ada short nah disini kan keliatan bentuknya kan trading plan nya kan guys ya karena long berarti kita ibaratnya yakin bahwa sana ETH bakal naik berdasarkan analisa yang kita bikin disini kayak disini gue contoh gue pake analisa nya trader kita dari coinfox sampe agung by the way kita tiap kamis itu ada trabar jadi make sure temen-temen juga pantau pengen lah sebenernya join di grup telegram kita sih supaya gak ketinggalan info info terbaru apa yang kita kerjain gitu kan termasuk sinyal outlook dan sebagainya karena long sorry nah disini kan long ini ada entry limit order gitu kan nah entry limit order ini biasanya memang adalah meratian ya harga masuknya di sekian gitu kan dalam arti entry limit adalah kita masuk di harga ethereum sekian gitu kan berarti biasanya ketika gambaran ini 3394 gitu kan jadi ibaratnya biasanya kita masuk ketika di harga 3394 gitu kan nah terus ada TP ada SL nah take profit di 3453 atau 3553 ada SL di 3333 gitu kan TP ini berarti adalah target profit kita kok ada 2 nah ini adalah opsional ibaratnya kalo kalian mau greedy mau gua cuan banyak ya emang gak sampe TP2 tapi kalo kayak gua mau yang penting cuan aja udah TP1 udah cukup karena ya yang jelas karena TP2 udah lebih jauh di 35 ya kalo kalian bisa hit TP2 ya kalian cuan lebih banyak tapi memang yang namanya trading sebenernya 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 TP1 aja udah enough kalo kalian udah lama lah ya atau biasanya standarnya biasanya TP1 50% gitu kan kita ambil dulu supaya apa ya supaya ngamanin profit bahasanya nah SL ini apa? SL ini adalah batas ruginya namanya trading ya kalian juga harus punya namanya stop loss gitu kan atau batas kerugian gitu kan dan itu pun based on analisa kayak gambar sini kan ada analisanya gitu kan dan memang disini kita nyentuin bolestinya stop lossnya di 3333 gitu kan jadi ketika kita pasang SL dan itu bisa dipasang otomatis gitu kan jadi ketika hit 3333 gebrat itu bakal langsung bolestinya langsung ke cabut kayak gitu guys inilah contohnya bentuk trading plan nah disini kan kalian bisa lihat ya guys jadi ini kemana apa oh max TP malah malah ini tanggal 17 kan ini kemarin ya guys baru banget kemarin ya gue bikin video ini tapi itu tanggal 18 ini kayak gini kan ini kan bentuknya kayak gini kemarin kan set masih disini masih di 3334 dan target kita di 35 dan yahit kemarin tuh sampai 3512 ya ini pun hoki banget sih kalo kalian masang tuh kayak kalian lihat dia cuma zrrt terus ya udah balik lagi ke bawah nah itulah fungsinya trading plan gitu kan nah gimana cara masangnya masangnya gak tuh udah kayak apaan masang kan nah disini biasanya ada yang namanya market kalo ketika kita mau pasang posisi ya ada market ada limit ada stop bedanya apa simple nya adalah market ini kalian ngebelinya langsung di harga segini gitu ini tuh contohin misalnya pake ethereum lah ya kalo udah kelewat nih tapi gak apa-apa coba kita contohinnya biar gak bingung nah nih ethereum sekarang 3400 ini misal ya guys ini semisal ya karena kan tapi kita acuannya pake trading plan tadi aja karena kebetulan kita belum ngasih sinyal lagi hari ini nah misal kayak tadi nih trading plannya adalah berarti kita bakal masuk di 3392 oh ternyata sekarang Ethereum 3400 nah kalo kita klik yang market terus kita masukin kita masuk berapa eth itu kita masuk di harga ini 3400 sedangkan ya kita aja mau masuk di 3300 gak bisa dong nah makanya kalo memang harganya masih agak jauh kita bisa pake limit biasanya kan atau stop gitu kan limit lah biasanya gitu kan untuk apa supaya kepasang di harga yang kita pengen gitu kan misal kayak tadi oh gue mau limit di apa namanya 3392 gitu kan by the way bedanya nih ya guys limit dan stop ini gue suka lupa lagi tapi pokoknya limit itu itu bakal kepa ibaratnya kalian akan ke eksekusi posisinya di harga tersebut misal tadi berapa 3392 3392 yaudah ke execute disini tapi kalo stop itu tuh kalo gak salah setelahnya jadi ketika udah lewat 3392 baru ke execute jujur anjir gue lupa lagi bedanya tapi gue biasanya pake limit sih guys tapi seinget gue bedanya itu untuk beda limit dan stop gitu kan correct me if I'm wrong lah anjir gue tiba-tiba lupa anjir perbedanya kan tapi tipis-tipis bedanya nah jadi kayak gitu contohnya guys misal 3392 gitu kan yaudah kalian masukin di 3392 gitu kan press by order gitu kan dan kalo kita contohin misalnya gue contohin deh kita biaya dulu misalnya bisa di set press by order gitu kan set sehingga bakal munculin bakal gue jelasin nanti ininya kan kayak gini kan yaudah nah kalo udah kayak gini kayak tadi kan karena kita buy limit dia gak akan keluar di position guys tapi ada di order jadi posisi kita gak akan jalan selama ethereum gak hit harga segitu kan ada garis itu guys kalian lihat kan itu kan 3392 sekarang harganya 3407 jadi ibaratnya posisinya bakal stay disitu diem selama belum kahit harganya gitu posisinya kalo limit gitu kan limit order bahasanya jadi memang trading plan itu bakal menyesuaikan gitu kan nah kalo udah ke apa namanya udah ke hit tiba-tiba jibret masuk ke 3392 yaudah itu bakal kebuka posisi dan masuk ke position gitu guys ini kita cancel dulu aja karena nyontohin nah tapi ada satu yang perlu diperhatikan kan tadi ada TPI dan SL bank gitu kan itu gimana cara makanya gitu kan ini TPI dan SL adalah hal yang wajib ya guys jadi make sure kalo kalian belajar trading pun kalian juga harus belajar nentuin TPI dan SL nya karena itu wajib lah jangan jangan gak ada lah gitu ngaco banget kalo gak ada kalo gak ada SL kalian liquid nanti gitu loh liquid itu adalah posisi dimana gue jelasin juga kayak gini nih kita contohin aja lebih gampang deh kita masuk dulu deh 0,01 lah nih ya misal contoh nih gue nge short aja deh disini nih nah disini nih beda gue juga lupa tadi ingetin kalian tadi gue bilang gak kita bisa long bisa short long itu ketika kita predisi harga naik short itu ketika kita predisi harga turun misal ah Ethereum turun nih bang abis ini udah capek bensinnya kemaren gitu kalau udah naik terus kita tinggal sell kita place sell order nanti kalian bisa cek lah ya ada detail detailnya margin time dan sebagainya yang kalian perhatikan perlu perhatikan sebenernya liquidation price dimana liquidation price biasanya bakal ada muncul disini nanti nah disini nih nah ini kan beda kan guys ya tadi kan ada di order masuknya ini masuk ke position nah posisi kita udah short atau sell dan kayak tadi nih ya jadi kalo si Ethereum ini semakin turun harganya kita makin cuan tapi kalo harga Ethereum malah naik ya kita makin rugi nah yang perlu diperhatikan hargan pertama adalah ini nih liquidation price apa itu liquidation price adalah karena kita short kan kalo kita naik makin rugi jadi liquidation price adalah ibaratnya harga Ethereum itu gak boleh hit sampe kesini kenapa kalo hit sampe sini modal kita akan hilang semua karena itulah istilahnya kalo di twitter atau di yang rapat itu kayak ada liquid gue kena sulat cinta atau gue kena margin call gue kena liquidation per liquid gitu kan nah ini karena ini nah jadi setiap kalian trade pastikan ya guys stop loss kalian itu ada sebelum liquidation price jadi kayak contoh kayak tadi nih SL sorry ini gue nge short sih ya coba kita ulang lah ya kita ikutin deh misalnya nih ya misalnya kita ngelong nih biar sama kayak trading plan kita ngelong 0.05 misalnya set nah disini kan liquidation price kita di 2.400 kan ya guys sedangkan SL kita di 3.300 harga sekarang 3.400 jadi ibaratnya ketika udah hit 3.300 nanti bakal jual nah kalo tiba-tiba tiba-tiba RTH dump turun terus sampe 2.400 itu uang kita hilang semua itu namanya liquidation price margin call sebagainya nah gimana cara biar gak kena bang ya kita pake TPSL itulah fungsinya take profit dan stop loss makanya kayak jangan idealis kalo namanya trading guys selalu ada trading plan gitu maka kalo ada yang gak ada stop lossnya aneh berarti dia gak punya trading plan nah dimana trading plan atau sorry TPSL ya disini keliatan nih TPSL disinilah kita nentuin gitu kan misalnya kayak tadi ini kita summin aja lah ya misalnya sama kayak tadi SL nya di 3.3333 gitu kan disini kan ada stop loss nih 3.333 nah itu kan bakal 3.333 take profitnya di misalnya 3.513 3.513 nah disini pun keliatan temen-temen kan estimated profit or lossnya kalo kita hit TP nya dapet 5 dolar kalo kita hit SL ya rugi 3 dolar nah disini juga ada ilmunya guys jadi setiap posisi trade make share itu adalah uang yang kalian siap hilang ya kan misal nih kayak anjir gua gak siap nih hilang segini gitu kan oh yaudah berarti lu jangan lu kurangin porsinya disini nih berarti yang tadi lu pasang disini lu kurangin kalo lu gak siap kalo lu siap yaudah lanjutin kayak gitu nah TPSL disini misalnya gua pasang tadi ya berapa tadi 351 323 disini 333 jadi kalo kayak gini adalah yaudah fungsinya apa fungsinya supaya kalian bisa tidur ya guys ya jadi kalo udah ada trade profit dan stop loss ini kalian tinggal tidur aja misal gua start nih sejebret gitu kan udah kalo tiba-tiba hit 351 2 tadi otomatis posisi kita kejual dan kita untung langsung masuk saldonya gitu kan kalo tiba-tiba kita harga makin turun dan kena stop loss yaudah kita rugi 3 dolar dan ilang 3 dolar dari saldo kita as simple as dead ini ROI gua udah 10% tadi ini turun lagi apa gimana posisi ini gua selalu nebak doang daripada jadi kayak gitu itu adalah ini paling basic menurut gue paling basic ketika kita trading di futures tutorialnya kayak gitu guys jadi yang pertama yang pasti kalo gua recap ya kalian harus ada 2 pilihan kalian mau trading sendiri dan bikin trading plan sendiri atau ikuti sinyal nah ketika udah nentuin itu kalian masukin berapa saldo atau sorry berapa posit rate nya gitu kan berapa di ethereum di bnb ataupun dimanapun nah setelah itu jangan lupa untuk make sure kalian pasang stop loss dan take profit dan make sure juga liquidation price nya itu ada sebelum si apa namanya stop loss nya kayak tadi kan market apa liquidation price gua kan di 2400 di bawah nih di sini 2400 nih gimana sih 2400 di bawah lagi malah 400 lagi disinian lah sedangkan gua udah stop loss di atas sini gitu kan jadi harga gua gak akan mungkin kena ke 2400 karena gua udah cabut duluan di atas supaya apa supaya kata gua bilang gak kena liquid price jadi gitu guys sebenernya untuk basic knowledge atau tutorial awal trading features di PrimeXBT cukup gampang cukup simple yang perlu kalian siapin adalah dua hal ya antara belajar trading atau ya kalian ikutin sinyal kayak di group kita ada di coinforce outlook dan sebagainya atau ya ikutin group lain atau ada yang berbayar dan gratis bebas itu opsiin kalian yang pasti ikutin aturan yang tadi gua bilang gitu kan yang gua sampein tadi semua adalah hal-hal tutorial cara pake trading crypto features secara gampang dan meminimasi resiko makanya tadi gua kasih tau ada liquidation price, TPS itu wajib semua lah kayak gitu paling guys buat tutorial crypto features pada video kali ini nextnya kalo kalian mau ada request atau apa mungkin bakal gua bikin di video lain tapi feel free buat di kolom comment kalo ada request nanti bakal kita bikin another tutorialnya di video ini di youtube ini juga kayak gitu paling sekian dari gua gua mau ngesek lagi buat temen-temen bisa klik link di video kita untuk mulai trading crypto features di PrimeXBT karena fee yang cukup murah dan kalian bisa dapet bonus trade 20% di depositi kalian as long as pake link yang dibawah ya kalo ga pake link yang dibawah ya kalian ga dapet that's why cukup menarik lah cukup menguntungkan buat kalian yang mau mulai trade tapi dapet bonus 20% jadi kalo kalian klik link di description kalian registren registrasi kalo depositi 1000 dollar bakal dapet bonus trade 20 dollar langsung 20% nya jadi ya solution kan buat kalian yang mau trading di PrimeXBT jadi itu tadi paling guys jangan lupa juga follow kita di instagram di tiktok dan join di grup telegram supaya ga ketinggalan gigitan kita berikutnya thank you dan sampai jumpa di video berikutnya bye